Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV akan memberikan tutorial menarik ya untuk bagi untuk orang-orang pengguna Instagram nanti kita akan mencari hashtag nah Instagram itu hashtag itu sangat berguna sekali gunanya apa ya untuk pencarian ya bisanya bentuk mengkategorian kayak misalnya hashtag baju makanan dan lain sebagainya nah kita biasanya masukkan hashtag itu secara manual ya padan banyak yang mau dimasukkan Nah kita bisa menggunakan atur seatus yang ada di internet ini dari alhasteg.com dan juga dari tagfinder.com nah dua website ini bisa teman-teman coba untuk membuat hashtagnya nah jadi gampang banget kita coba yang pertama ini alhasteg apa aja fiturnya ini agar supaya banyak like dan juga follower supaya banyak follower nah jadi ini ada about generator-generator analitik dan disini kita bisa lihat top hashtag 100 ya hari ini jadi 100 hashtag yang hari ini lagi viral ya kemudian last 7 day nah ini rata-rata inggris semua last month and all time yang ini nah jadi populer hashtagnya ini ini populer ini topnya ini populernya nah follow hashtag like dan lain sebagainya Nah kita akan cari dulu hashtag kita ya bisa nggak sini cari generator nah kita klik generator ya generator jadi bentuknya seperti ini nah disini kita insert ya kita insert misalnya hashtag yang kita mau cari makanan ya makanan oke random kita generate kita klik generate kemudian dia akan tampil risetnya mana risetnya ayo ayo mana makanan makanan nah ini ya desimilar hashtag jadi ini hashtag yang udah tampil seperti ini kita bisa langsung mengkopinya kita copy hashtag dan kita masukkan ke Instagram kita nah jadi gampang banget ya kita hashtag kita copy hashtag lalu kita copy ke bahkan kita ini ada 30 hashtag biasanya ada batasan ya kan untuk meletakkan hashtag di Instagram itu nah ini ada more similar nya ini ada similar keywordnya juga ada mani makin banyak nih ya 100 mungkin ada nih nah jadi gampang banget kalau pakai hashtag ini ya kemudian generator satu lagi tag finder ya di sini tager yang disarankan seperti ini tadi aku cari baju ya dari wajib nah ini kita cari lagi tagarnya masukkan tagar jadi kita masukkan misalnya minuman minuman kayak ini ini bahasa ini Indonesia karena lebih spesifik ya Nah kita pencarian kan oke siap nah disini ada juga pencariannya ini tagarnya yang tadi minuman tagar yang disarankan dapat udah dapat kemudian di sini melewati tagar berisi ini nah jadi seperti itu ya Hai nah oke teman-teman semuanya jadi kalau teman-teman mau pakai hashtag bisa pakai dua ini ini hal hashtag sama tagfinder kalau teman-teman malas ya kalau untuk meletakkan hashtagnya sampai jumpa dan terima kasih mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi pengguna Instagram jangan lupa komentar selamat menikmati